Jadi buat lo, Sahrul, yang muka lo kayak tatakan catur... Udah mau puasa, taubat... Lebih baik banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah... Jangan nyinyirin orang, ngusik orang terus... Gue kayaknya diam-diam terus dari kemarin-kemarin tuh... Lo sentil terus sampe kayak lo kayak ga punya kebahagiaan dalam kehidupan lo gitu loh... Ya gua tau sih, lo emang dajjal di dunia nyata gitu kan... Tapi setidaknya ya lo bisa lah, yang katanya lo paling paham agama... Setidaknya lo paham lah ya, sudah mau puasa gitu kan... Untuk bertaubat gitu kan, untuk beribadah... Aduh, gimana sih lo katanya paham agama tapi potong kenti jadi war-war boleh... Musik orang boleh, apapun boleh... Lo belajar agama dari mana? Lupa, lo kan belajar agamanya kan dari efek cerot kan... Jadi wajar aja sih kalo lo seperti itu... Udah lah, muka lo yang kotak kayak tatakan catur... Benerin dulu aja ya, yang keker-keker semuanya... Suntik hormon dulu, eh? Cus! Tonton Miss, ga usah aneh-aneh deh... Harusnya Wacom itu introveksi, ya kan bapaknya mati karena dia jadi cok... Fokus gitu loh kalo misalnya lagi bahas... Lagi bahas, aku bahas aku gitu, jangan bahas... Bapaknya metong karena kelakuan dia sendiri dan itu dia sendiri yang ngomong, bukan Mami loh yang ngomong... Kalo Wacom itu... Guys, aku di Jakarta... Apa? Diem jangan ngomong kayak gitu... Kalo misalnya diem ya... Jangan bilang, aku dagu... Aku dagu... Assalamualaikum... Kamu lihat dia bawa-bawa auto Mami apa enggak? Jadi netral... Bawa auto juga... Sekarang udah dibahas-bahas gini, playing victim... Awal ketuanya Mami, dia berantem sama si A, sama si B... Tolong digarisbawahin... Kamu itu udah berantem sama si Niki, lalu DM saya... Itu harus digarisbawahin... Betul! Kalo Niki mah, gue emang... Aku yang ngajak-ngajak yang... Tapi kalo sama Meldy sama... Gaby Vesta, gara-gara dia? Sebenernya wajar lah, dia transfer, aku kasih akun Instagram... Itu kan akun Instagramnya Mami, bayar dong... 20 juta, ya kan? Ya ini akunnya 25 juta, aku bayar... Bongkar-bongkar lah, apa? Kalo mulutku ini nanti lebih tajam gitu loh... Kalo bongkar-bongkar orang... Ya... Udah kalo seandainya aku gak terima dengan kelakuanmu... Seperti itu, ya udah kamu terima aja dulu gitu loh... Oh iya ya, mungkin aku salah karena... Ibu kandungmu bisa dibeli ama si Mami... Ibu kandungmu, bahkan ibu kandungmu mati... Di dalam yang lahat, dibongkar ama si Mami... Lu boleh aja jadi eskot, ya... Ngasih makan bapak lu yang udah sakrat lu maut... Jadi kalo Mami bilang... Lu jangan ngadi-ngadi... Sekarang gua hina orang tua kandungmu... Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here! Click here for our new videos... And click here for something just for you!